Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Usai pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron menyerukan embargo senjata ke Israel, dan disusul kecaman Netanyahu yang kemudian menjatuhkan bom di stasiun bahan bakar milik Perancis di Libanon, kurang dari 24 jam setelah peristiwa tersebut, Kantor Kepresidenan Perancis menerangkan bahwa Macron dan Netanyahu telah berkomunikasi melalui telepon, menjelang peringatan setahun peristiwa penyerangan Hamas di wilayah Israel pada 7 Oktober. Mereka menjelaskan bahwa kedua pemimpin menerima perbedaan pendapat mereka, serta keinginan mereka untuk dipahami satu sama lain saat berbincang melalui telepon. Dalam komunikasi yang sama juga disebutkan Macron menegaskan bahwa Perancis koko berkomitmen terhadap keamanan Israel, dan meyakinkan Netanyahu bahwa telah tiba saatnya untuk bencatan senjata.